rata-rata ataupun mungkin hampir semua lampu LED menerapkan sistem seri teman-teman walaupun ada sebagian yang dikombinasi dengan sistem paralel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung kembali teman-teman di channel Ariobi pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan lagi yaitu dari seorang subscriber yang menanyakan kenapa lampu LED hanya butuh arus yang kecil tetapi nyalanya sudah sangat terang sekali oke sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali saya akan mencoba menjawab yang tentunya saya pahami dan mengerti jika nanti ada kekurangan ataupun kesalahan mohon dikoreksi oke kita lanjut saja teman-teman bahwasannya lampu LED dengan arus yang kecil tetapi sudah mampu menghasilkan cahaya yang sangat terang sekali seperti di hadapan saya ini teman-teman saya akan ambil contoh sebuah lampu Pilip oke lampu ini hanya membutuhkan arus sebesar 170 miliampere teman-teman perhatikan arus yang mengalir pada lampu ini adalah 170 miliampere yang artinya bahwasannya arus yang mengalir pada lampu ini tidak ada 1 ampere seperempat pun tidak ada karena 1 ampere adalah 1000 miliampere sedangkan arus yang mengalir pada lampu ini cuma 170 miliampere tetapi lampu ini kalau kita nyalakan nyalanya sudah sangat terang sekali bahkan setara dengan lampu 160 buat teman-teman mungkin dibandingkan dengan lampu pijar ataupun mungkin dengan lampu lainnya jadi dengan arus yang sekecil itu 170 miliampere lampu ini sudah bisa menyala sangat terang sekali alasan yang pertama teman-teman karena sistem teknologi yang diterapkan pada lampu ini pada lampu LED ini memang sangat luar biasa yaitu hanya dengan beberapa biji LED SMD yang tertanam pada lampu ini tapi sudah bisa menghasilkan cahaya yang sangat terang sekali walaupun memiliki arus yang mengalir sangat kecil lantas alasan yang kedua teman-teman bahwasannya rata-rata ataupun mungkin hampir semua lampu LED menerapkan sistem seri teman-teman walaupun ada sebagian yang dikombinasi dengan sistem paralel sebagai contoh ini teman-teman di hadapan saya ini ada sebuah lampu LED lampu LED ini menggunakan biji LED SMD 2835 satu biji LED ini mempunyai arus yang mengalir sebesar 60 miliampere dengan voltase 9 volt jika lampu ini disusun seri jumlahnya banyak teman-teman maka tidak akan merubah nilai arus ataupun nilai ampernya yang akan berubah adalah voltasenya ataupun tegangannya jadi lampu ini walaupun terdiri dari beberapa buah biji LED arus yang mengalir akan tetap sama yaitu sebesar 60 miliampere saja yaitu tipe lampu SMD 2835 karena rangkaian seri yang kita ketahui bahwasannya sistem itu kalau diterapkan tegangan yang akan berubah melainkan nilai arus akan tetap yaitu 60 miliampere seperti pada lampu ini jadi bisa disimpulkan kenapa lampu LED hanya membutuhkan arus ataupun amper yang lebih kecil karena memang rata-rata menggunakan rangkaian seri kurang lebih seperti itu teman-teman yang mungkin bisa dipahami dan mungkin jika ada kekeliruan mau dikoreksi kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati